Nah kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa berterak entok dengan menggunakan sistem pemibitan ini Bisa seminggu sekali panen Tentu saja tidak terhitung dari perindukan ya teman-teman Jangan nanti teman-teman kemudian salah persepsi bahwa satu indukan satu minggu bisa menetas Satu minggu bisa menetas Tidak seperti itu Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ruski Bikatra Salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengubah suntas tentang ilmu seputar peternakan entok Namun seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya Terlebih dahulu saya akan menduarkan buat teman-teman yang sudah klik video ini Mudah-mudahan selantiasa diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki serta diberikan dalam segala urusannya Amin ya robal alamin Dan saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman dan sahabat semua yang memang baru bergabung dan bermenemukan channel ini Silahkan untuk klik tombol subscribe Kemudian lengkapi dengan klik tombol lonceng notifikasinya Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Ruski Bikatra Baik kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini Jika beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana cara bertrak entok sistem pembesaran Agar di usia 59 hari atau 60 hari ini bisa panen Nah kali ini kita akan membahas mengenai terak entok sistem pemibitan agar satu minggu sekali bisa panen Nah tapi sebelum saya jelaskan tentang bagaimana caranya Terlebih dahulu saya akan jelaskan tentang masa pemulihan daripada entok-entok setelah menetas Jadi masa pemulihan adalah masa di mana terhitung dari usia entok ini menetas sampai kepada bertelur lagi Jadi berapa sih waktunya yang ideal setelah entok ini menetas menuju bertelur kembali Jadi masa pemulihan biasanya yang sudah saya terapkan yang sudah saya alami di peternakan saya Itu maksimal 3 minggu dan rata-rata 2 minggu sudah bertelur kembali Dengan catatan kita harus merawat mereka dengan maksimal Dengan tidak ada perubahan pola ya dari segi pakan perawatan dan lain sebagainya Itu tidak ada perubahan Sehingga nanti mereka akan bisa memproduksi telur dengan teratur dan dengan disiplin ya teman-teman Nah kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa betrak entok dengan menggunakan sistem pemibitan ini Bisa seminggu sekali panen Tentu saja tidak terhitung dari perindukan ya teman-teman Jangan nanti teman-teman kemudian salah persepsi bahwa satu indukan satu minggu bisa menetas Satu minggu bisa menetas Tidak seperti itu Artinya syarat yang pertama ketika kita menginginkan terak entok sistem pemibitan dalam satu minggu itu bisa panen Kita harus memiliki populasi yang setidak-tidaknya itu di atas 30 ekor Supaya nanti rotasi penetasannya akan bisa ketemu per satu minggu Kira-kira satu atau dua ekor menetas teman-teman atau memproduksi DOD entok Karena dengan masa pemulihan yang di angka dua atau tiga minggu Tentu saja akan mempercepat rotasi penetasan masing-masing indukan Jadi nanti ketemunya bisa satu minggu sekali panen ketika kita memiliki atau mempunyai kira-kira 30 ekor indukan ya teman-teman Sebagai contoh seperti yang ada di depan layar kaca kita ini teman-teman Ini adalah indukan entok yang tiga hari yang lalu baru saja menetas Dan kemudian kita akan kasih contoh juga Akan perlihatkan DOD entok yang dihasilkan dari indukan entok yang 8 hari yang lalu menetas Nah ini tadi ya Nah jadi selisih antara DOD entok ini dengan yang di sebelah sana teman-teman Dan semua itu hanya sekitar kurang dari satu minggu Artinya berarti boleh dikatakan setiap satu minggu itu kita bisa panen Meskipun dua ataupun satu indukan entok ya teman-teman Karena satu indukan entok saja saya bisa menghasilkan setidaknya 15 ekor DOD Seperti yang ada di depan layar kaca kita ini Ini satu indukan 15 ekor DOD Dan kemudian yang di sebelah sini teman-teman Nah ini sekitar 19 ekor ya Jadi satu indukan 19 ekor DOD Nah kemudian kita akan perlihatkan juga Supaya nanti teman-teman paham Supaya nanti teman-teman bisa percaya bahwa Ketika kita memiliki 30 ekor indukan nebi Maka kita akan bisa panen setiap minggu Nah kita sudah memperlihatkan beberapa contoh DOD Yang ditetaskan 3 hari yang lalu Kemudian 8 hari yang lalu Artinya kelangnya itu sekitar kurang dari satu minggu Ya 5 hari Nah ini adalah telur yang dihasilkan dari indukan entok Ya yang 7 hari yang lalu Baru saja memulai produksi telurnya Nah kita akan geser ke kandang atau kepetarangan entok nomor 2 Di sebelah sana ya teman-teman Nah disini Kita akan perlihatkan juga ya teman-teman Indukan entok yang akan segera menetas Paling lama itu ya sekitar satu minggu yang akan datang Ya maka indukan entok ini akan kemudian menetas Nah yang sebelah sini Nah ini bisa diprediksi satu minggu yang akan datang itu menetas Dan kemudian yang sebelahnya yang sebelah sini Yang sebelah sini nanti akan menyusul ya sekitar dua minggu kemudian Dan yang sebelah sini juga ada lagi teman-teman ya Nah kalau yang sebelah sini baru saja memulai produksi telur Yang sebelah sini Jadi yang sebelah sini itu sekitar Ya ini tiga mingguan lagi baru menetas teman-teman Jadi dengan cara seperti ini teman-teman dan teman-teman Kita akan bisa panen DOD entok setiap minggu sekali teman-teman Meskipun hanya panen cilian atau kecil-kecilan Yaitu kadang satu ekor indukan bisa menetas Terkadang dua ekor indukan sekaligus bisa menetas secara bersamaan ya teman-teman Nah jadi kunci untuk bisa panen entok atau DOD entok tiap minggu Yang pertama adalah populasinya kita harus memiliki sekitar 30 ekor ke atas Kemudian pola makan dan pola perawatan itu jangan sampai dirubah Karena merubah pola makan itu nanti resikonya Indukan-indukan entok ini akan macat bertelur Ya sulit ya Kalau sudah sulit maka biasanya nanti kita akan menunggu waktu lama Untuk menunggu mereka bertelur kembali Jadi supaya produksi telurnya lancar ya Bisa produktif lah katakanlah Ya nanti kita akan melakukan perawatan-perawatan yang sama Jadi tidak usah dirubah-rubah ya teman-teman Sebagai contoh ketika kita sudah membiasakan Waktu pemberian pakan itu pagi Maka kita akan pagi terus ya Misalnya pagi sore maka kita akan pagi sore terus Tidak usah dirubah-rubah teman-teman Karena itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap produksi telur yang akan mereka lakukan ya teman-teman Nah jadi kesimpulan daripada video ini teman-teman dan teman-teman semua Untuk bisa bertelak entok dengan menggunakan sistem pemibitan Dengan jangka waktu seminggu sekali bisa panen Meskipun skala kecil Satu ekor indukan Dua ekor indukan bisa menetas tiap satu minggu Itu tentu saja seperti yang sudah saya katakan tadi Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Kita harus memiliki sekitar 30 ekor indukan ke atas ya teman-teman Baru bisa kita panen entok atau deod entok di satu minggu sekali Kemudian pola perawatan, pola makan jangan sampai dirubah-rubah ya teman-teman Perawatan tetap harus maksimal Baik teman-teman dan teman-teman Akhirnya saya harus menutup dulu video ini Mudah-mudahan meskipun singkat Tetapi video ini adalah video yang bermanfaat Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh